Hai teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya memperlihatkan mana sih tempatnya thermistor ya jadi kalau teman-teman mau ganti thermistor nah ini tempatnya thermistor itu gejalanya kalau error biasanya pipa-pipa yang di cup mesin yang AC itu peku tahu kalau enggak AC di dalam kabin itu dingin banget terus tiba-tiba nggak dingin atau tiba-tiba angin nggak keluar karena efabnya beku nah biasanya itu karena thermistornya udah error nah untuk cara pahenya ya teman-teman bisa lihat Youtubenya om suhu master diesel Rizal itu dia ada video untuk memperbaiki lagi performa thermistor jadi kembali seperti semula jadi resistornya value-nya gitu ya value-nya itu kembali ke semula di sekitar dua kilo ohm ke atas lah kalau udah dibawah itu nah berarti performanya udah jelek nanti kita lihat ini termistor saya ini masih bawaan spin dari awalnya ini udah sekitar 120 km kita lihat nanti performanya gimana nah letak dan cara melepasnya jadi teman-teman di kursi penumpang teman-teman harus ngolong ke bawah ya jadi posisinya begini ngolong ke bawah nah ini harus pakai centering biar kelihatan ya terus teman-teman eh siapkan obeng yang kecil obeng kecil ini minus Oke buat nyongkel konektornya nanti Oke ini saya ngolong ya ngolong ya ngolong 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 hahaha tetap thermistor itu di sini ya kalau masih ori bawaannya masih ada eh apa ya ini tanda warnanya nih Oke nah cara membukanya itu diputar diputar ke kalau ini kita menghadap ke atasnya dia diputarnya kiri ya kiri 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 putar kiri kiri dan nggak nah diputar ke kiri set nah terus ditarik ah jadi ya oke ini bendanya nih nah eh cara bukanya nah ini ada kaitannya di sini nah dicongkel dari eh apa ya ada bagian yang kayak terpotong ini congkel dari sini ya Oke kita lihat ya bentar ini saya masukkan di sini dulu oke seperti ini congkel dari arah sini diarah ini congkel ini set terus nah nah congkel gitu ya congkel gini ini udah terlepas dia ada dua pin kalau yang ori ini ada kode A sama B nanti kita cari di multimeter B itu negatif A itu positif kita cek kita ukur ya sama kita coba cek thermistor KW beli thermistor KW coba kita lihat value-nya oke 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 teman-teman sekarang kita coba ukur ya dipakai multimeter tapi multimeter saya yang auto nih jadi posisikan eh di ini Ohm oke kalau yang manual dia kilo ohm kilo ohm ya oke udah gini kita pegang ini kita pegang ini kemudian kita cek yang B itu yang negatif nih ada cinta ada tulisannya A dan B sebentar saya pakai HP dulu ya nah ini gambar thermistornya nih nah ini tuh ada A A dan B B itu negatif A itu positif itu ada dua pin ya nah ini yang masih ori ini sekarang kita tes ya eh eh yang B yang negatif oke kita pegang kayak kaki dulu nih saya pegang kayak kaki dulu ya Hai yang negatif yang ini oke teman-teman lihat sini negatif positif 2,2 nah sekarang kita cek ini saya beli yang kayak gini ada tulisannya not genuine nah modelnya beda nih dia nggak ada kode A atau B patokannya yang ada garisnya ini yang minus minus tidak yang minus ya Nah saya kakek nih perbandingannya Hai tuh yang ini yang ori ya yang bawaan spin set set Hai ini ada kode-kode apa ini nggak ada ini nggak ada ini adalah bolongan ini nggak ada juga secara Hai konstruksi sama cuma ini agak gede ini lurus Hai terpanjang sama Oke sekarang kita ukur yang Hai KW Hai Koryang KW Hai Kei hai 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 2,2 sama masih sama berarti ini yang bawaannya masih oke nih ya bahannya masih oke oh perbedaan dimana lagi deh ini ini lebih tebel tetep tebel di lebih kurus oke berarti ini bawaannya masih oke ya sudah 120 km belum pernah diganti masih oke oke berarti kita pakai yang lama aja deh yang baru kita simpan buat cadangan oke buat cadangan ini nah cara pasangnya cara pasangnya lebih mudah nih teman-teman tinggal colok aja oke jadi tadi di kursi penumpang dia termistor itu ada di daerah sini tapi di atas ya mepet oke jadi ini saya ngolong ke dalam terus kepalanya belok ke kiri nah ini saya pakai kamera urdo jadi makanya saya bisa dua tangan nih oke sekarang saya ngolong ya oke ngolong ini kepalanya belok ke kiri nah gelapkan untuk nyalain lampunya set taruh disini dulu nah mau pasangnya bisa ini dulu bisa ini dicolok dulu nggak apa-apa kalau mau dicolok dulu ya ini tinggal gini terus di twist ke kanan putar ke kanan nah terus tinggal ini yang posisi di sini ya yang ada alurnya nih masukin set nah sampai bunyi tok oke sudah selesai cara bongkar pasang termistor jadi teman-teman kalau ada kendala termistor gampang kan bongkar pasangnya oke sekian video saya kali ini iseng-iseng bongkar pasang termistor sama cek value nya tadi ya terimakasih